KUNJUNGAN KETUA UMUM PARTAI GERINDRA KUNJUNGAN KETUA UMUM PARTAI GERINDRA Prabowo Subianto kekediaman Menkopol Hukam, Mahfud MD, memunculkan wacana duet kedua tokoh tersebut dalam Pilpres 2024. Diberitakan bahwa Prabowo bertemu dengan Mahfud MD di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada hari ketiga lebaran, selasa tanggal 25 April tahun 2023. Namun, Mahfud mengeklaim bahwa pertemuan tersebut hanya dalam rangka silaturahmi Idul Fitri. Dalam kesempatan itu, Mahfud juga mengaku ingin berkunjung balik kekediaman Prabowo di Hambalang. Lantas, bagaimana peluang duet Prabowo-Mahfud MD di Pilpres 2024 mendatang? Keinginan Prabowo untuk membidik Mahfud MD sebagai calon wakil presiden menjadi titik temu sejumlah identitas, termasuk pengalamannya di tiga matra pemerintahan. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indostrategi, Ahmad Koirul Umam pada Rabu, tanggal 26 April tahun 2023. Menurut Umam, selain berpengalaman di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, Mahfud juga merupakan representasi kelompok Nahdlatul Ulama. Kendati demikian, Umam menilai ada beberapa hal yang harus diselesaikan jika Mahfud menjadi cawapres. Pertama, harus ada partai yang siap menjadi penjamin bagi Mahfud untuk posisinya sebagai cawapres. Kedua, Prabowo harus bisa meyakinkan para elit partai yang menolak pencawapresan Mahfud pada 2019. Sebab, sikap tegas Mahfud terkait kebijakan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dianggap mengusik zona nyaman para elit politik. Ketiga, sikap berani Mahfud dalam berbagai isu hukum dapat dianggap sebagai pemantik yang memicu hadirnya ketidakstabilan politik yang mengusik zona nyaman calon presiden.